Tanpa jeripayahmu kami mungkin tak bisa tidur nyenyak dan makan dengan tenang Kami tak bisa melihat anak-anak kami sekolah bahkan tak bisa mencari nafkah Tapi kami sering lupa jasamu karena kerjamu yang tak terlihat di depan mata orang-orang di kota Dan orang kota dengan jarinya hanya tahu mencela di sosial media Kerjamu di tengah hutan-hutan perbatasan untuk memastikan tak sejengkal tanah negeri ini berpindah tangan Kerjamu di tengah samudera menjaga kekayaan laut Indonesia bahkan lama tak berkumpul dengan keluarga Kerjamu di ujung Indonesia di tanah Papua untuk menjaga keutuhan negara walau tak jarang kamu pulang hanya tinggal nama Kerjamu menjaga maruah bangsa agar tak terhina di mata dunia Terima kasih TNI Perisai bangsa penjaga pertinggi Kami titipkan bangsa besar ini di pundakmu perwira kesatria Tolong jaga anak cucu kami agar tidak terjajah di negeri sendiri Dirgahayu TNI ke-77 TNI adalah kita Sebetulnya apa yang terjadi dalam diri kita ini identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain Makanya kita harus hati yang baik, pikiran baik, ucapan baik, tindakan pun harus baik Pasti kembalinya juga akan baik Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung Tapi sekecil apapun kejahatan yang kamu lakukan akan menjadi barisan Pangdam satu bukit barisan Melepas keberangkatan 450 kajulit Yonif 132 bukit barisan menuju Papua Untuk melaksanakan tugas menjaga perbatasan Seluruh personil diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh melalui pelabuhan Dumai PEMBICARA 1 Lalu, 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 Lalu Kalian adalah pejabat yang hilang Ya, sebentar lagi pasukan batalion infanteri 132 akan segera dilepas diberangkatkan ke perbatasan RI Pembangun Gini. Mari kita doakan agar semua pasukan selamat, kembali juga dengan selamat. Amin. Terima kasih telah menonton!